Kelas 11 Kurikulum Merdeka kita lanjut pada halaman 126, yaitu aktivitas ke-5. Bacalah dan pahami beberapa materi konsep utama yang diberikan di bawah ini. Z-Tex berjudul Benefit atau Keuntungan Memperoleh Vaksin COVID-19 merupakan sebuah teks eksposisi analitik. Tujuan dari Analytical Exposition Text itu adalah satu, untuk menganalisa sebuah topik dan meyakinkan atau mempengaruhi si pembaca bahwa sebuah pendapat adalah benar dan didukung oleh argumen-argumen. Yang kedua, untuk meyakinkan bahwa topik yang disajikan itu adalah sebuah topik yang penting untuk didiskusikan. Teks berjudul Benefit of Getting a COVID-19 Vaksin termasuk seluruh struktur dari teks Analytical Exposition Text. Strukturnya itu adalah tesis, argumen, dan reiteration. Ada semuanya di teks tersebut ya. Nah, struktur dari sebuah teks eksposisi analitik itu terdiri dari tesis. Apa itu? Tesis itu terdiri dari pendapat si penulis tentang sesuatu. Tesis itu juga memperkenalkan topik dan menyampaikan posisi si penulis. Maksudnya di sini menyampaikan posisi penulis itu, apakah si penulis itu pro terhadap permasalahan yang sedang dibahas atau dia sedang kontra terhadap permasalahan tersebut. Nah, di tesis inilah letaknya. Yang B merupakan argumen. Argumen terdiri dari argumen-argumen untuk mendukung posisi si penulis. Jumlah argumen yang disajikan bisa bervariasi. Tetapi, masing-masing argumen harus didukung oleh bukti dan penjelasan. Kemudian yang C ada Reiteration. Ini menyampaikan ulang posisi pesi penulis untuk menguatkan tesis yang disampaikannya. Menulis ulang ide pokok dari teks tersebut sebagai penutup dari teks tanpa ada ajakan atau rekomendasinya. Nah, beberapa frase untuk membuat sebuah conclusion atau kesimpulan dalam reiteration seperti inconclusion, kesimpulannya. Dari kenyataan di atas. Oleh karena itu, kesimpulan saya adalah titik-titik. Dari argumen-argumen di atas, saya secara pribadi percaya titik-titik. Nah, itu dia. Kemudian, setelah membaca teks, kamu akan menemukan beberapa ungkapan untuk memulai kalimat-kalimat dalam argumen. Ungkapan-ungkapan itu diantaranya adalah according to, menurut, think, verse, because, dari argumen di atas. Nah, sekarang tugas kamu adalah buatlah kalimat menggunakan kata-kata di kotak di atas ini. Jadi, tugasnya adalah membuat lima kalimat menggunakan kata-kata according to, think, verse, because, dan from the arguments above. Nah, di sini sudah saya berikan beberapa buah contoh. Silakan kalian lihat. Kalau mungkin ini bisa dipakai atau mungkin bisa kamu cari yang lain. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.